Bisa aku yang lanjutin kali ya Untuk share screennya, Kak Stephanie Iya, boleh, Kak Ana Nah, ini tadi Bapak Ibu juga banyak yang komen nih Kecepatan-kecepatan, nanti tenang aja Bapak dan Ibu Abis ini ada video tutorialnya lagi Jadi Bapak Ibu bisa nonton lagi Dengan kecepatan yang Bapak Ibu inginkan Tadi intinya gampang banget kok Tinggal klik kelas Ruangguru.com Garis miring, register Terus, abis itu Tinggal klik yang Google Ini kan Bapak Ibu kayaknya udah pada Punya, ini akun belajar.id Atau punya akun Gmail Karena kemarin pas lagi daftar juga pada Pakai Gmail rata-rata Bisa langsung klik yang Google Tombol Google-nya ada di bawahnya Form pendaftaran Oke, kalau gitu Aku balik lagi, aku juga disini Ceritanya, aku mau Ulang lagi tutorialnya, karena kan aku belum punya akun nih Jadi tadi udah seperti yang diinfokan Kak Stephanie juga, untuk masuknya kita langsung aja Ketik kelas.ruangguru.com Slash register Jadi ini Bapak Ibu Guru boleh sambil coba Di laptopnya masing-masing Langsung aja buka browser Chrome lain Langsung klik Kelas.ruangguru.com Slash login Nah, kalau disini saya mau daftarnya Langsung pakai akun Google aja Seperti tadi juga di Infoin Kalau kita bisa daftar langsung pakai akun Google Atau Bapak Ibu Guru kan udah punya email masing-masing nih Sendiri yang tadi lewat Kayak Gmail Terus tadi juga belajar.id Itu juga nanti bisa didaftarkan Untuk menjadi punya akun di Ruang Kelas Selain itu, mau infoin juga Kalau misalnya Bapak Ibu Guru sebelumnya Udah pernah pakai aplikasi Ruang Guru Kayak coba-coba pakai aplikasi Ruang Guru di handphone Nah, berarti udah punya kan Akun Ruang Guru ini Nah, itu nanti bisa langsung login aja Bapak Ibu Guru Jadi bisa dipakai akun Ruang Guru Yang sudah pernah didaftarkan Melalui aplikasi Ruang Guru Jadi nggak perlu Aku nanti Aduh, kebanyakan akun jadinya bingung Jadi boleh dipakai Kalau misalnya emang sebelumnya Udah pernah punya akun Ruang Guru Boleh langsung loginnya Pakai akun Ruang Guru yang udah dipunya Nah, kalau misalnya kita mau daftar ulang lagi Langsung aja aku mau coba daftar pakai Google Di sini langsung aku klik Google Nah, aku mau pakai akunku yang Anak pelatihan ini Langsung diklik Nah, nanti dia akan masuk Di sini karena Bapak Ibu Guru adalah sebagai guru Otomatis yang dipilih perannya Masuknya sebagai guru Karena nanti kalau masuknya sebagai siswa Perannya nanti sebagai siswa Jadi bukan memberi materi Harus mempelajari materi Harus mengerjakan tugas Nah, jadi di sini Untuk Bapak Ibu Guru Kita langsung aja Pilih untuk masuk sebagai guru Nah, tadi berarti Jika sudah masuk ke halaman seperti ini Akun sudah berhasil dibuat ya Bapak Ibu Guru Jadi, tadi kita udah daftar pakai Google Udah berhasil dibuat Nah, sekarang ketika sudah masuk ke dalam akun Kita udah punya akun Yang pertama, kalau kita mau mengajar Kita harus ada apa sih? Kita mengajarkan pasti Harus ada organisasinya ya Harus punya lembaganya Harus ada sekolahnya nih Jadi, kita buat dulu organisasi kita Atau buat dulu sekolahnya Nah, di sini biasanya Yang membuat organisasi ini Contohnya akan menjadi admin nantinya Nah, biasanya juga Yang membuat organisasi di ruang kelas Memang pada umumnya adalah admin Cuma di sini Saya akan memberitahukan juga Langkah-langkah Gimana cara membuat organisasinya Kayak gitu Jadi, tadi setelah membuat akun Pertama kan tadi sudah membuat akun ya Registrasi akun di ruang kelas Selanjutnya Akan kita buat organisasi Gimana caranya buat organisasi Untuk buat organisasi Langsung aja klik di sini Ada tombol buat organisasi Yang di klik Nah, di sini langsung muncul Halaman untuk buat organisasinya Langsung kita isi dulu Tipe organisasinya Itu bisa sekolah Bimbingan belajar Lembaga atau apapun Organisasi dari bapak ibu guru semua ya Jadi, bisa langsung dipilih aja di sini Aku coba pilih sekolah Langsung aja dipilih provinsinya Mau di mana Terus kotanya di mana Nah, nama organisasinya apa Ini untuk beberapa pilihan sekolah Juga kita udah muncul di sini Ada nama organisasi Atau nama sekolahnya Ini contoh Aku mau pakai Nama sekolah Nah, ini kan nggak ada nih Kalau ini nama sekolahnya Nah, ini kita bisa pilih Aduh, kok nggak ada nih nama sekolahnya Nggak apa-apa Nggak masalah Ibu langsung aja di klik lainnya Nah, dimasukin deh nama sekolahnya Jadi, kalau misalnya tadi Kayak tadi Aku coba nyari Namanya SMA Anak Kok nggak ada? Nah, ini boleh Dimasukin Diklik lainnya Terus dimasukin aja nama sekolahnya Nah, contohnya aku masukin Nama sekolahnya SMA Anak Ruangguru Oke, alamatnya Langsung aja dimasukin Misalnya Dibet Jakarta Selatan Oke, setelah itu Kalau misalnya udah benar Tipe organisasi sudah diisi semua Provinsi Kota Kabupaten Nama organisasi Nama Alamatnya juga Langsung aja di klik Buat Nah Jadi Tadi kita udah buat akun Terus ini kita udah buat organisasi juga Kalau kita udah Masuk di organisasi nih Udah ada sekolah Berarti sekarang kita butuh apa lagi? Setelah kita ada organisasi Udah ada sekolah Berarti kita butuh kelas kan? Kita butuh tempat Untuk mengajar sebagai guru Jadi disini Sebagai guru tugasnya Adalah selanjutnya Membuat kelas Nah Jadi Bapak Ibu Guru Diwajibkan untuk Membuat kelas Untuk tempat Untuk tempat mengajarnya Jadi nanti di dalam kelas itu Sama seperti yang dilakukan Di kelas-kelas di sekolah Mengajar Memberi tugas Berdiskusi dengan siswa Seperti kegiatan belajarlah Intinya seperti di sekolah Nah ini juga kita buat Di ruang kelas Jadi disini kita buat Kelasnya terlebih dahulu Klik buat kelas Nah Untuk buat kelas ini Di ruang kelas Kita ada dua pilihan Pertama Buat kelas Langsung di ruang kelas Dan yang kedua adalah Impor kelas dari Google Classroom Jadi mungkin dari Bapak Ibu Guru Udah ada nih yang pernah Buat Google Classroom Udah buat kelas-kelas juga Di Google Classroom Nanti kelasnya bisa langsung Di import di ruang kelas Nanti pilih yang Impor kelas Google Classroom Nah disini Aku mau coba Kita langsung Buat kelasnya Di ruang kelas aja ya Langsung klik Buat kelas Nah Sama seperti tadi Buat organisasi Akan muncul juga Halaman untuk Buat kelas Disini langsung aja Dipilih Bapak Ibu Guru ini Mengajar Kelas berapa Misalnya disini Kalau aku Ngajar di kelas 9 Contohnya Terus Eh tadi kan SMA ya Maaf Oke berarti kita di kelas Ini deh Di kelas 10 Ipa deh Oke Karena tadi nama sekolahnya aja SMA kan Jadi pasti masuknya ke kelas 10 Nah untuk kurikulumnya Nanti bisa dipilih Sudah masuk ke dalam ruang kelas ini Udah ada K13 revisi Udah ada K13 KTSP Sama udah ada yang lainnya juga Kita pilih yang K13 Nah setelah itu Pilih untuk mata pelajaran Yang diajar oleh Bapak Ibu Guru Kalau disini Saya mau ngajarnya Bahasa Inggris Jadi saya pilih Mata pelajarannya Bahasa Inggris Nah itu Dibuatlah nama kelasnya Nama kelasnya Biar gak ketuker Sama guru-guru Wali kelas yang lain Mau buat nama kelasnya Contohnya Kelas 10 Ipa 2 Ibu Ana Jadi Bapak Ibu Guru Ngajar kelas 10 Ipa 2 Mata pelajaran Bahasa Inggris Ini kelasnya Aku kasih nama Ada nama Ibu Ananya Biar karena Nanti kan Di organisasi ini Gak cuman Ibu Bapak Guru sendiri Jadi aku Kasih tanda Biar gak ketuker-tuker Langsung di klik Buat Nah ini udah berhasil Kalau udah ada tanda Checklist hijaunya Udah ada tanda centang hijaunya Berarti kelas berhasil dibuat Disini langsung aja Ada tulisan juga disini Ini kode apa ya Nah kode ini Kode yang bisa dibagikan Kepada siswa Bapak Ibu Guru Jadi setelah Bapak Ibu Guru Berhasil buat kelas Sekarang kan Bapak Ibu Guru Masih sendiri di dalam kelas Otomatis harus mengundang Siswanya gabung ke dalam kelas tersebut Untuk mengundangnya bagaimana Ini di copy aja Disini kan nanti akan muncul kode kelasnya Ini di copy Nanti link yang sudah berhasil di copy ini Bisa langsung Bapak Ibu bagikan Misalnya di grup WhatsApp sekolah Di grup WhatsApp kelas anak-anak Oh ini yuk Ini kelas udah dibuat di ruang kelas Nanti anak-anaknya tinggal Buat akun ruang guru Melalui aplikasi Atau melalui web Juga bisa seperti Bapak Ibu Guru tadi Nanti langsung aja input Kode kelasnya Jadi nanti langsung tergabung Bersama Bapak Ibu Guru Di dalam satu kelas yang sama Oke Setelah nanti dibagikan kodenya Setelah udah klik Ini di copy Terus dibagikan Kita langsung masuk aja Untuk lihat kelasnya seperti apa Nah Ini dia Jadi tadi ini kelas yang sudah berhasil dibuat Kelas Bahasa Inggris 10 IPA 2 Ada nama saya juga disini Ditambahi nama gurunya Terus disini Di dalam menu kelas ini Ada anggota Jadi disini Kalau kita klik Nanti disini Ada daftar guru Sama ada daftar siswa Nah buat yang tadi Daftar siswa kan ini belum ada ya Kelasnya baru banget dibuat Jadi belum ada siswanya Nanti bisa dibagikan Disini ada kode kelasnya Diklik Kayak tadi lagi Kalau misalnya tadi kan udah ilang nih Aduh lupa lagi tadi belum dibagiin Disini kita masih tersedia Kalau untuk kode kelasnya Jadi gak perlu khawatir Gak perlu takut Aduh kode kelasnya yang mana Ini bisa di klik di menu anggota kelas Ataupun Bisa juga di klik disini Ini udah ada kode kelasnya Siap dibagikan ke siswa-siswa Bapak Ibu Guru semuanya Gitu Langsung selanjutnya Aku infoin lagi Selain tadi ada anggota Ada kode kelas Ada juga obrolan kelas Ini salah satu yang Fitur Menarik juga Yang belum tentu ada di LMS lain Jadi Bapak Ibu Guru Gak perlu Apa namanya Khawatir Atau maksudnya Gak perlu pakai banyak aplikasi Udah pakai LMS Udah pakai soal Ngeshare soal di Form-form ini Terus nanti chatnya di grup WA Nah kalau di ruang kelas Kita udah ada obrolan kelasnya Selanjutnya Aku infoin lagi Ada menu-nya Disini menu-nya ada timeline Ada daftar hadir Ada materi Tugas Life teaching Dan analisis nilai Nah untuk hari ini Aku mungkin mau infoin sedikit Tadi kan kita udah bahas nih Tata cara buat akun di ruang kelas Terus tadi udah buat organisasi Udah buat kelas juga Sampai tadi Cara mengundang Membagikan kode kelas ke siswa Jadi ketika dapet kode Langsung dibagiin aja ke siswa-siswanya Selanjutnya kita juga ada Salah satu fitur Yang Baru nih di ruang kelas Nama fiturnya adalah daftar hadir Atau absensi Ini yang paling banyak Diminati oleh Bapak Ibu Guru Karena kan ketika PJJ Daring kayak gini Absensinya ada susah ya Kalau via chat Via grup WA Misalnya kayak hadir-hadir Tapi belum tentu Apa namanya Hadirnya itu ter-recap Apalagi kalau chat Tolong misalnya siswanya banyak Di satu kelas Kayak udah Aduh udah keskip banget nih Chatnya di grup Udah kelewat-lewat Udah susah dia ngerekapnya Nah kita Untuk ruang kelas sendiri Kita udah punya fitur daftar hadirnya Jadi Bapak Ibu Guru Bisa langsung buat daftar hadir Terus nanti muridnya tinggal Absen di aplikasinya Hadir-hadir gitu Kayak misalnya Kalau Kalau misalnya kayak Pegawai-pegawai juga kan Sekarang absennya juga udah Via mobile ya Nah ini juga Di murid juga nanti Tinggal buka aplikasi ruang guru Buka ruang kelas Tinggal Ah hari ini udah jam 7 Waktunya absen Absen Nanti akan ada remindernya Muncul di siswa Ada notifnya Gitu Nah gimana sih Cara buatnya si daftar hadir ini Untuk buat daftar hadir Seperti tadi kan Udah masuk ke dalam kelas Terus kita langsung ke menu Daftar hadirnya Nah disini Kita ada namanya Tombol buat daftar hadir Jadi di klik dulu Buat daftar hadirnya Nah nanti akan muncul Formulir untuk pengisian Daftar hadirnya Langsung aja diisi Tanggal bagikan daftar hadir Jadi Kapan Bapak Ibu Guru Ingin membagikan daftar hadir Misalnya sekarang adalah Hari Selasa Nah Bapak Ibu Guru Ingin membuat daftar hadir Untuk besok hari Rabu Berarti kita langsung aja Masukin tanggalnya 31 Maret 2021 Terus judul daftar hadirnya Misalnya adalah Pertemuan Pertemuan ke Satu gitu ya Terserah Bapak Ibu Guru Boleh membuat judul daftar hadir Atau sesuai materi Yang diajarkan juga boleh Misalnya pertemuan Ke sesuatu Belajar conversation Dan ini juga boleh Langsung di klik Kayak gitu Nah terus Kapan waktu bagikan daftar hadir Jadi bisa dijadwalkan nih Bapak Ibu Guru Nggak harus ketika Sekarang jam 7 Ayo buat daftar hadir Biar anak-anak bisa isi Nggak perlu buru-buru Kayak gitu Jadi misalnya Karena kan masih tanggal 30 Mau buat besok Oke berarti besok Mau dibuat Tanggal jam 7 pagi Jadi nanti pas ketika Jam 7 pagi Langsung ada Anak-anak udah bisa Ngisi si daftar hadirnya Jadi langsung aja Dicari jamnya Misalnya tadi Jam 7 Nah terus Kasih juga batas waktunya Jadi biar anak-anak kan suka Aduh telat-telat Kita kasih batas waktunya Sampai kapan anak-anak ini Bisa mengisi daftar hadirnya Contohnya misalnya Belajarnya satu jam Boleh kalau misalnya Oh yaudah dibuka aja Daftar hadirnya sampai Satu jam Jadi selama satu jam ini Murid masih bisa absen Untuk pelajaran saya Di mata pelajaran Di pertemuan ke satu ini Contohnya Nah ya Agak susah nih Jam 8 Misalnya jam 8.50 deh Nah terus Ada pilihan lagi Pilihan selanjutnya adalah Pengulangan Jadi disini Untuk absensinya Ada pilihan Itu mau diulang Ataukah gak diulang Jadi oh cuma mau bikin Buat besok aja nih Hari Rabu Kayak gitu Mau bikin buat besok aja nih Hari Rabu Sekali aja Nanti Rabu depan Kayaknya gak lagi deh Itu gak apa-apa Itu bisa pilih Tidak diulang Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Guru Pengen Dibikin Pengen Tiap hari deh Kayaknya Presensinya Saya tiap hari Kok ngajar Dibikin tiap hari aja Itu boleh Jadi nanti ada pilihannya nih Tiap hari Senin sampai Jumat Kayak gini Kalau misalnya Diklik Misalnya Ingin ada pengulangan Bapak Ibu Guru Bisa milih Jadi ini Kita sudah buat Fleksibel sesuai Waktu yang dibutuhkan Bapak Ibu Guru Jadi misalnya Bapak Ibu Guru Pengen ngulangnya Dari Senin sampai Jumat Bisa Atau Belajar sampai Sabtu Bisa Atau Mata pelajaran saya Cuman ada di hari Rabu Rabu jam 7 Berarti dipilihnya Di hari Rabu aja Yang hari lain Bisa diilangin Nanti juga langsung Disetting Misalnya Berakhirnya pada Kapan Oh berarti Semester 2 ini Berakhir di Tanggal 15 Juni Berarti Disetnya langsung aja Kalendernya dibuat Di Juni Terus di tanggal 15 Kayak gitu Jadi terakhir Absen muncul itu Di tanggal 15 Juni Setelah itu kan Sudah masuk liburan sekolah Nggak perlu dong Siswa absen-absen lagi Nah itu udah bisa diatur Di sini Selanjutnya itu juga ada Pilihan lampiran Jadi di sini bisa diaktifkan Siswa mau Lampirannya atau enggak Menambahkan lampiran Kehadirannya atau enggak Ini bebas sih Tapi apabila memang dia Izin Sakit Kayak gitu Dia harus Ini Ada lampirannya Contohnya sakit kan Pasti akan ada surat dokter Atau mungkin ada info chat Dari dokter Atau yang meminta Si siswa ini untuk istirahat Atau apa gitu Lampirannya contohnya Atau surat izin Misalnya surat izin dari orang tua Atau apa Nah itu bisa dilampirkan Nah ini bisa diaktifkan Apabila bapak ibu guru Juga ingin siswa yang hadir Untuk tetap melampirkan Bukti kehadiran Contohnya misalnya Foto selfie Ada kan kayak gitu Kadang-kadang Absen Kalau cuma absen doang Kayaknya kurang lengkap Kalau nggak ada foto selfie-nya Karena kan online Nggak lihat Nah itu boleh nanti Di checklist aja Di lampirannya Jadi nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. 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 Jadi, Bapak Ibu Guru dipastikan ya, untuk join di channel telegram kita di komunitas ruang kelas, dan join juga di diskusinya di gelombang dua diskusi PJJ Daring bersama ruang kelas, itu juga ada di telegram. Nanti Bapak Ibu Guru join, nanti setelah pelatihan ini akan kita share dari tim tutorialnya, terus sama materinya juga untuk pelatihan pada hari pertama ini, nanti jadi Bapak Ibu Guru bisa lihat-lihat lagi di sana. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jadi, untuk di daftar guru ini, nanti langsung aja, misalnya mau invite lagi, kayaknya di 10 IPA 2 nih, gurunya nggak cuma Ibu Ana deh, tapi ada Ibu Stephanie juga, nah langsung aja klik tambah guru, nah nanti di invite gurunya siapa, email ya, email gurunya yang sudah terdaftar di ruang kelas ataupun di ruang guru. Jadi, langsung aja misalnya di invite, tadi kalau misalnya aku disini coba invite Stephanie, misalnya Stephanie, misalnya kayak gitu nanti langsung di klik tambah, terus siapa lagi misalnya ada Ibu Putri, klik tambah, nah ini bisa nambah sampai 10 guru, jadi setelah misalnya email sudah masuk semua, sudah 10 langsung aja klik undang. Nah, nanti Bapak Ibu Guru yang diundang ini akan dapat inbox atau dapat kotak masuk untuk join ke dalam kelas ini, jadi nanti langsung klik aja linknya yang ada di inbox emailnya, setelah itu nanti langsung join, langsung sebagai guru dia di sini, nah ini sudah ada, nanti untuk kalau, nah yang kedua, oke lanjut tadi, untuk pertama guru ya, jadi kalau guru untuk menambahkannya dengan meng-invite emailnya, jadi nanti akan dikirim invitation-nya atau undangannya melalui email ke guru tersebut. Nah, untuk yang kedua ini kita akan, gimana cara nambahin siswa, nah untuk nambahin siswa itu caranya adalah dengan membagikan kode kelas, jadi ini harus diperhatikan dengan Bapak Ibu Guru, kalau untuk mengundang guru itu melalui email, sedangkan kalau untuk mengundang siswa atau mengajak siswa untuk bergabung itu pakai kode kelas, jadi di sini ada kode kelasnya, nah ini di klik, ini yang dibagikan, dia akan berhasil ke kopi, langsung dibagikan ke grup ke grup kelasnya, jadi misalnya Bapak Ibu Guru kasih tahu informasi, anak-anak, Ibu udah buat kelas di ruang kelas, ayo gabung ya ke kelasnya, ini kelasnya, jadi anak-anaknya akan bergabung di ruang kelas, seperti itu, at least di daftar siswanya di sini. Oke, jadi untuk hari ini yang pertama memang kita tadi udah belajar ya dari ruang kelas dulu, apa itu ruang kelas, cara membuat akun di ruang kelas, terus yang ketiga cara membuat organisasi, lanjut ke membuat kelas, dan juga tadi cara membuat daftar hadir, jadi kita udah belajar lima dulu untuk pada hari ini, karena besok kita masih ada lanjut, masih lanjut di hari kedua dan hari ketiga, tentang gimana, pasti ini udah banyak banget pertanyaannya, kalau ngasih... ...whatsapp-nya... Nah, boleh share screen-nya, balik lagi... Oke, ya, jadi nanti tolong akan kita copy-paste juga, dan nanti jangan lupa akan ada diskusi via telegram jam 18.30 WIB, kita akan sama-sama bedah lebih banyak contoh tentang mikir dan pokok lagi, ya. Bapak dan Ibu, demikian kegiatan pelatihan online pertemuan pertama, pelatihan PJJ Daring, bersama ruang kelas, gelombang dua, jangan lupa nanti sore menjelang malam, setelah maghrib ya, ada diskusi via telegram, dan Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke telegram juga. Link tugasnya yang merangkap sebagai absensi, itu akan kita post di telegram juga, di komunitas ruang kelas channel di telegram, jadi bisa langsung lihat di situ. Ya, batas akhir pengisian absensi dan tugas kapan? Mau kita batasin sampai hari Minggu, gimana, Kak Ana? Karena kan ini ada hari raya juga ya, hari Jumat ya? Ya, boleh-boleh. Jadi, nanti untuk semua ininya ya, berarti ya, Kak Steff, ya, praktik pembelajaran dari hari pertama sampai hari ketiga. Ya, betul sekali. Jadi, praktik pembelajaran hari pertama, pertemuan pertama, kedua, ketiga, semuanya deadline-nya sama, paling lambat hari Minggu, tanggal 4 April ya, Bapak dan Ibu, itu paling lambat pukul 23.59, setelah itu nanti tim kita akan olah datanya dan kirimkan sertifikat ke yang sudah berpartisipasi selama 3 hari berturut-turut gitu. Oke, baiklah, itu aja dari kami. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Sampai berjumpa di sesi diskusi dan sesi webinar besok di jam yang sama ya. Sampai jumpa, selamat beraktifitas. Terima kasih. Sampai jumpa, selamat menikmati.